Intro Menjadi perempuan masa kini itu sekarang harus menjadi perempuan yang tangguh. Jadi kita harus berpikir positif, harus cerdas, percaya diri dan tegas. Intro Saya terjun di dunia kreatif karena mengikuti jejak suami saya, Mas Afek Pahlevi Lonto. Jadi Mas Afek itu bergerak di bidang I.O. Di I.O itu ternyata disitu adalah dunia kreatif. Kemudian saya terjun di I.O juga. Kemudian selalu membuat konsep, membuat ide-ide positif. Bagaimana ide-ide itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi membuat ide yang bermanfaat. Bukan hanya event-event yang hanya euforia saja. Senang-senang gitu, yang seperti itu. Ketika saya berkecimpung di dunia kreatif, saya mendapatkan jaringan yang banyak. Jadi ketika saya mengerjakan seperti Semarang Grissel, itu akhirnya saya berkenalan dengan para pengusaha-pengusaha yang sukses. Dari situ pemikiran saya jadi terbuka bahwa kita itu tidak harus punya modal besar. Tapi ketika kita punya kreatifitas dan kemauan, disitu akan ada jalan. Jadi ketika kita punya konsep, kemudian konsep itu kita presentasikan ke pemerintah, kemudian ke stakeholder-stakeholder, dan diterima. Kemudian kita laksanakan, dan itu akhirnya bermanfaat. Itu sesuatu yang buat kami itu, buat saya itu membanggakan. Jadi menurut saya perempuan bukan hanya di rumah saja. Tapi kita harus bisa juga berperan aktif di dalam masyarakat. Karena dari perempuan itu adalah dasar dari keluarga yang kuat. Kan begitu. Jadi perempuan harus membuka jaringan yang seluas mungkin, harus bisa membuka diri, dan disitu kita berperan aktif. Jadi ketika saya berkecimpung di dunia kreatif, kemudian saya perempuan yang aktif, dan membuka jaringan yang luas, saya berpikir bahwa kita harus mempunyai konsep. Konsepnya harus punya kreatif dan bermanfaat. Jadi ketika itu saya berkecimpung di Kadin, Kota Semarang, membuat pertama kali adalah Semarang Gripil. Saya meneruskan dari pencetusnya, yaitu Bapak Kukrit Suryawicaksono. Jadi ketika setelah jalan dua kali, kemudian saya diberi tugas untuk meneruskan itu, kemudian saya berpikir bahwa Semarang Gripil harus besar. Karena manfaatnya luas dan itu membuka jaringan untuk semuanya. Jadi untuk para pengusaha itu, kumpul sekali hanya di dalam Semarang Gripil. Itu yang pertama saya Semarang Gripil untuk Kota Semarang. Kemudian ada lagi ketika saya melihat fenomena bahwa sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang suka traveling gitu kan, sama foto-foto gitu, spa-foto. Nah, di situ saya berpikir bahwa kayaknya saya harus memberikan wadah nih kepada anak-anak muda, kepada komunitas-komunitas untuk bisa mengaktualisasikan diri di situ. Kemudian karena kita ngobrol bersama anak-anak, waktu itu ada generasi pesawat Indonesia, Genpi, di Jawa Tengah. Kita kelihatannya asik juga nih membuat satu wadah untuk anak-anak muda. Akhirnya kita membuat namanya Pasar Karetan, yang ada di Boja, Kabupaten Kendal. Di situ kita berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas, sanggar, tari, yang selama ini mereka hanya latihan aja di sanggarnya. Di situ mereka perform dan dilihat banyak orang. Dan itu sebenarnya kebanggaan buat orang tuanya gitu kan, bahwa anaknya bisa dilihat banyak orang gitu. Kemudian saya juga bekerja sama dengan sanggar batik. Jadi di situ dari sanggar batik itu melatih masyarakat atau anak-anak kecil untuk mereka belajar membatik bagaimana mengedukasi anak-anak kecil untuk mencintai budayanya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah SD, soalnya mereka itu sebenarnya ada latihan gamelan. Tapi selama ini mereka kan hanya latihan aja, tapi tidak pernah dilihat sama orang lain. Di situ kita juga memberikan wadah. Seperti itu. Kemudian ada komunitas-komunitas seperti komunitas fotografer, komunitas binatang gitu kan, kayak binatang melata, ular, dan sebagainya. Itu kita kasih wadah buat mereka untuk mereka bisa berinteraksi juga dengan masyarakat umum. Seperti itu. Harapan saya, semoga ide-ide kreatif anak-anak muda sekarang ini, zaman milenial sekarang ini, juga bisa ada pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya kita berfoto-foto aja, bersukaria, hura-hura aja, tapi bagaimana tempat-tempat selfie itu bisa gitu ada bermanfaatnya untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat desa. Sepa terjang di industri kreatif perempuan ya, untuk di saat ini memang sudah cukup banyak. Karena menurut saya UMKM-UMKM sekarang ini yang bertumbuh malah justru dari rumah tangga-rumah tangga ibu-ibu gitu kan, yang mereka biasanya hanya di rumah, mereka nonton TV, nonton sinetron, tapi sekarang mereka sudah menyibukkan diri dengan membuat sesuatu, handicraft, kayak kria, yang seperti itu. Kemudian kalau saya membuat pasar karetan, itu juga sebagian besar, yang berjualan adalah ibu-ibu, yang biasanya mereka itu bekerja gitu, hanya membantu suami ke sawah, tapi pada saat hari Jumat, Sabtu, mereka sudah mempersiapkan untuk apa tuh, mereka menjual sesuatu gitu, jadi membantu perekonomian keluarga. Pesan untuk perempuan ibu-ibu masa kini, memang kita harus menjadi perempuan tangguh, karena sekarang itu tidak hanya bisa mengandalkan suami aja, jadi kita juga harus bisa ikut beberapa peran aktif, bisa memberikan tambahan pendapatan untuk keluarga. Jadi kita harus berpikir positif, harus cerdas, mencegah hoax gitu kan, karena hoax itu juga dari ibu-ibu biasanya kebanyakan, dan kita harus kreatif. Saya Mykris Nanti, saya sekretaris dari Gabungan Industri Pengusaha Parwisata, GIPI, Jawa Tengah. Motivasi saya adalah bagaimana kita menjadi perempuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sampai jumpa di video selanjutnya.